Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di caanam el flokan pada kesempatan video kali ini Alhamdulillah ya dulur-dulur masih bisa diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masih sehat dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih bisa membuat video lagi ya ini video saya pada kali ini tentang SPBE berhubung saya sekarang berada di SPBE saya akan sedikit mereview apa toit SPBE dan apa aja yang ada di SPBE dulur-dulur semua dan ini berada di Porong Jalan Alteri dari arah Surabaya ke Japanang dan ketika kita masuk ke SPBE ini kita akan langsung menemui ini pelang perhatian bahan mudah terbakar area terbatas jadi disini dilarang merokok dilarang memotret pakai lensa apal pakai blitz dan di SPBE ini ada pun ruangan-ruangan yaitu ada musholah ada locker karyawan ada kantor ada tempat transaksi agen ada gudang dan juga ada rumah jenset atau rumah pembagian listrik dan teman-temanku semua dulur-dulur semua inilah SPBE yang paling urgent disini yakni adalah pemadam Hai kan ini sesuatu yang mudah terbakar tentunya akan ada pemadam inilah pemadamnya berupa air kolam ini kolamnya cukup besar dan juga dalam kolam ini setara dengan 400 meter mungkin 4 meter saya aja ini enggak jejak saya pernah berenang disini juga enggak bisa sampai dasar kolam dan ini adalah pompa yang nantinya akan memompa air yang akan dihubungkan langsung ke gudang tempat pengisian ini mesin-mesinnya pakai listrik semua dan cukup besar-besar sekali ini telur-telur bah ini luar biasa ini tidak tahu ini berapa KWH yang sampai ada gardunya langsung listrik besar langsung dan dari sini nah ini ini nanti akan dihubungkan lain terus kebelakang terus sampai ke sana lah dan kebelakang lagi terus keluar menuju ke gudang menuju ke gudang ini kebetulan ada teman enggak tahu nih lagi buat apa nah disini ada pemadam api yang bukan air apap ini namanya enggak tahu ini kurang tahu juga apap itu apa seperti busa kayaknya saya pernah lihat-lihat juga kayak busa dan inilah pipa tadi dari kolam ini terus berkeliling mengelilingi gudang SPBE ini kawan-kawan itu terus berkeliling mengelilingi gudang SPBE ini nah itu juga ada merah-merah pokoknya yang merah-merah ini adalah pipa air nah ini ini masuk ke dalam terhubung langsung ke gudang dan ke tangki di atas tangki itu juga ada nah ini juga ada apap kurang lebih apap ini kurang yang lebih kalau nggak salah disini ada empat buah apapnya nah inilah area-area bongkar dari teleler langsung dimasukkan ke tangki tando nah ini 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 adalah nanti tempat bongkar ini selang bongkar dari tangki teleler dari mobil teleler dimasukkan ke tangki tandun di sebelah sana yang besar itu teman-teman untuk tangkinya sebentar saya kasih tahu untuk tangkinya nah ini ini merupakan tangki langsir yang berkapasitas 15.000 kg atau 15 ton ya 15.000 itu kalau nggak keliru kalau nggak salah itu 15 ton ya mau dikoreksi kalau keliru nah nantinya itu berada disini dan bongkar dimasukkan ke langsung ke itu hmm sulit sekali mau menjelaskan ke tangki tandun yang besar itu nah ini yang dari kolam tadi pipa ini namanya hydran nggak tahu hydran itu apa artinya nah ini selalu di kota ini sudah tersiapkan selang nah sewaktu-waktu ada kebakaran ini sangat urgent sekali sangat penting sekali harus selalu ada harus selalu siap enggak boleh kosong jadi harus dikontrol ini ini merupakan tangki utama atau tangki tandun sebelum diisikan ke tabung-tabung 3 kg dan untuk tanki tandun tank utama ini teman-teman ini berkapasitas 50.000 kg atau setara dengan 50 ton ya pipa putih-putih ini akan menyalurkan dari gas yang berada di dalam tanki tandun ini ke gudang dan langsung diisikan ke tabung LPG 3 kg yang ada di sebelah sana itu yang ada di dalam gudangnya kebetulan cuaca sangat panas sangat terik nah ini merupakan pintu utama nanti tanki langsir trailernya akan terus ke sana menuju terus ke sana terus dan menuju ke tempat bongkar tadi yang ada marka putih itu teman-teman dulur-dulur teman-teman aja ini satu penampakan sedikit review yang masih belum tahu apa toh SPMP apa aja apa aja di dalamnya ada apa ini juga ini juga milik Pertamina ini tabung-tabung 3 kg yang siap pun diisi di sini juga ada area muat agen nanti truk-tuk agen agen ada di sini ini area bongkar penungkaran tabung kosong yang akan diganti dengan tabung isi ton dan ini penampakan dari atas kurang lebihnya seperti ini ini dan di sebelah sana itu teman-teman di belakang sana itu kurang lebih 4 km-an terdapat lumpur lapindo dan jadi gudang LPG ini berada dekat di sebelah timur ini ada lumpur lapindo jadi dekat sekali dengan lumpur lapindo jadi kalau semisal teman-teman dari arah utara dari arah Surabaya ke Pasurwanda ke Jember ke Banyuwangi kalau dari atas tol itu kelihatan sekali teman-teman kelihatan bagus ini bersamping berdekatan dengan ini merah nah begitulah kira-kira dulur-dulur semua kawan-kawan semua sedikit review SPB saya jangan lupa di like share dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh